Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 83 mobil balikpapan mobil Grand Max kilometer sekarang 30.000 teman-teman ya ini kalau bensin biasanya ini servisnya di 10.000 atau 6 bulan cuman mobil ini harusnya servis pertama 10.000 pertama seribu lah ya habis itu 10.000 nah 20.000 itu enggak service teman-teman kemudian orang yang lupa atau kelewat jadi apa yang terjadi Oke sebelum apa terjadi jangan lupa like subscribe comment share ya ini ya lihat teman-teman kondisi olinya kondisi olinya ini hanya kira-kira tidak enggak ada satu liter nih ya enggak ada satu liter nah ini ya enggak ada satu liter kemudian olinya sudah mengental sekali nih mengental parah mengental dan pekat jadi kalau kondisi oli seperti ini kalau ini terjadi terus-menerus teman-teman ya siap-siap mobil kita itu nanti low-power makan oli terus boros ngasap Hai karena ring liner itu pasti aus metal juga pasti Aus apalagi mobil-mobil yang saya teman-teman mobil Grand Max nya dipakai untuk ekspedisi atau angkat-angkat berat-berat sering di putaran tinggi itu harus diperhatikan karena beda teman-teman ya mobil yang sering putaran tinggi sama mobil yang misalnya jalannya datar-datar walaupun laju otomatis putaran mesinnya pasti beda kalau misalnya mobil sering jalan tanjakan naik turun itu pasti sering di putaran tinggi itu lebih lebih potensi bahayanya lebih besar Hai oli kualitasnya jelek karena dengan oli kualitas jelek ini ya eh pertama fungsi oli dulu fungsi oli itu kan untuk mendinginkan membersihkan mencegah karat kemudian menyerap tegangan menyerap tegangan ini dan belum masih ya menyerap tegangan ini maksudnya eh ketika ada dua benda yang bergerak dan ada tekanan kayak misalnya metal jalan metal duduk itu kan selain berputar dia juga ada tekanan dari piston ketika olinya ini sudah jelek apalagi mengental tidak mampu melumasi dengan baik tidak mampu membentuk oli film dengan baik maka kita bisa menunggu atau silahkan ditunggu kerusakan pada mesin ya ini kondisi kondisi olinya teman-temannya jadi jangan abaikan oli seperti itu dan sekali-kali mengabaikan servis jadi servis itu ibarat perawatan minum jamu makan teratur minum air putih yang teratur itu kalau perawatan manusia kalau mobil ya ganti oli ganti filter supaya kotoran-kotoran yang di dalam mesin itu ikut ketarik di oli yang baru sehingga kalau ganti oli rutin maka mesinnya juga fresh seperti itu teman-teman Oke silahkan ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan maka vlog ini selesai dan akan saya tes oli ini menggunakan mikroskop ya nanti kita lihat seperti apa kondisinya Oke teman-teman itu aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh